Intro Selamat pagi, salam sehat Sobat Firm Romini yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Hari ini perjalanan kemuritan kita akan ditemani oleh narasi Injil Matius yang akan berbicara kepada kita beberapa poin penting yang akan menjadi bahan pemenuhan kita pada hari ini Ada 3 poin yang ingin saya bagikan dalam kesempatan kali ini Poin yang pertama yakni, banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua Poin yang kedua, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Dan poin yang ketiga, kepadanyalah semua bangsa akan berharap Dari ketiga poin ini, satu sosok yang dibicarakan atau satu sosok yang akan menjadi sentral pemenuhan kita yakni Yesus Kristus Sobat Firm Romini yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Pesan yang boleh kita timba dari poin yang pertama bahwa kita semua yang sedang sakit tinggal dalam sebuah kerinduan untuk disembuhkan Hari-hari belakangan ini, bahwa setahun lebih, bahwa dunia kita tengah dirongrongi oleh pandemi COVID-19 Begitu banyak orang yang saat ini tinggal di rumah sakit ataupun tinggal di rumah yang tengah menjalankan masa perawatan dari pandemi COVID-19 ini Tentu satu kerinduan dari mereka terbesar adalah ingin disembuhkan Dan kita semua yang sedang mengalami sakit-penyakit yang lain tentu tinggal dalam satu kerinduan yang sama yakni kesembuhan Sobat Firm Romini yang terkasih Dengan mengimani Kristus, dengan mengikuti Kristus tentulah kita ingin disembuhkan Oleh karena itu bahwa keberimanan kita yang total kepada Kristus akan dijawab dengan kesembuhan yang kita alami Dan kesembuhan itu tidak bisa datang serta merta Tapi juga menutupkan satu tanggung jawab dari kita manusiawi yakni dengan tetap menjaga diri tetap mematuhi segala prokes yang dikeluarkan oleh pemerintah Jadi Sobat Firm Romini yang terkasih Pesan yang pertama yang boleh kita belajar dari poin yang pertama yakni Tetaplah mengimani Kristus dengan total tanpa mempertimbangkan bentuk merugi tetap mengikuti dia sebagai sang gembala karena kita percaya dengan mengikuti dia dengan mengimani secara total kesembuhan bagi mereka yang sakit adalah jaminan bagi mereka semua dan poin yang kedua kita belajar soal belas kasih Allah kita tahu bersama bahwa belas kasih Allah itu melampaui ruang dan waktu melampaui keterbatasan dan keperdosaan kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa dengan mengimani Kristus kita mampu mengalami secara langsung wajah Allah yang berbelas kasih saya mengutip disini Injil Matius katakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sungguh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya poin penting yang kita belajar sekali lagi bahwa dengan mengimani Kristus secara total kita akan merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Allah yang belas kasih dan wujud nyata kasih Allah yang sungguh berbelas kasih lewat wajah Kristus yang kita imani sebagai sang penyelamat dan poin yang ketiga kepadanya lah semua bangsa akan berharap karena Kristus adalah wajah Allah yang berbelas kasih yang kita alami secara langsung dengan keberimanan kita kepada dia maka kita pun berharap kepada dia bahwa setiap situasi hidup yang kita alami setiap kelaman setiap tantangan yang kita alami tapi kalau kita tetap bersandar pada Kristus tetap berakar pada dia bahkan tetap berkanjang kita pun akan mengalami satu kesembuhan bagi mereka yang sakit akan mengalami satu penguatan bagi mereka yang hilang harapan jadi sobat film-film ini yang terkasih pesan yang boleh kita belajar yang dapat menjadi bekal dalam perjalanan untuk kita hari ini yang pertama tetaplah mengimani Kristus tanpa memandang untung rugi atau tanpa menghitung kalkulasi bahwa apakah poin yang saya dapat ketika kita mengimani Kristus tapi dengan mengimani Kristus secara total kesembuhan akan dialami oleh mereka yang sedang sakit dan pengharapan atau keteguhan akan dialami oleh mereka yang sedang hilang harapan poin yang kedua yakin tetaplah mengimani Kristus karena dengan mengimani Kristus kita akan merasakan secara sungguh kita akan mengalami secara langsung wajah Allah yang membelas kasih dan yang ketiga tetaplah mengimani Kristus karena dengan mengimani Kristus harapan kita akan terjawab doa-doa kita akan terjawab dan kerinduan kita akan dijawab secara langsung oleh Kristus karena Kristus adalah satu-satunya harapan dan iman kita semoga Tuhan berkati kita selamat menikmati selamat menikmati